hai 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 kacau start pertama kali pembentukan tetapi namanya panitia pemilihan FB ya teman ada pembicaraan dari masing-masing RT bahwa keputusan panitia itu nggak bisa digugat dan panitia pemilihan RW setelah terbentuk semua pihak RT akan melepas jadi nggak ikut campur independen lah itu kan seperti itu atau rapat di lapangan butang di sini akhirnya terbentuklah dan milik ketua yang jadi waktu itu Pak Yudi jadi blok kecil setelah selang tiga hari besokan itu hari selasanya Pak Yudi langsung ke kantor desa minta surat SK untuk pemilihan RW di kita ini setelah dapat SK malamnya kita langsung rapat tanpa Yudi itu diundang rapat di blok i topi di tempatnya air disitu diputusin pemilihannya cuman 25 pemilih per RT nah akhirnya kan banyak yang mengusulkan harus semua semua warga lah semua warga namanya kita demokrasi soalnya kalau di Jakarta mungkin kita bisa sisim seperti itu atau di kampung-kampung yang lama karena kita udah udah sama-sama saling kenal tetangga terwarga kalau jadi kalau diwakilkan ya mau ngomong-ngomong aja kalau sekarang kan ini kita kan enggak kenal masing-masing satu sama lainnya kan masih belum kenal kita nggak tahu pola pikirnya segala macamnya jadi masih untuk kalau diwakilkan kayaknya kurang kurang gimana lagi itu kurang percaya gimana kurang fair akhirnya RT mengusulkan seperti itu lagi akhirnya kita rapat lagi tapi waktu itu nggak dihadiri oleh kedua ketua penitian jadi keputusan rapat tersebut bilang semua poinnya bagus kecuali poin ke-12 yaitu sistem kecoblosannya cuma 25 suara per RT ya udah kalau memang permasalahan disitu nanti saya coba sampaikan ke Pak ketua saya bilang itu kan malam minggu hari Minggu paginya saya langsung ke rumah Pak ketua berbicara sama beliau dan beliau ya sudah kalau memang walaupun di sini kesalahan tetap ada di semua RT karena Pak Yudi kenapa karena tadinya bilangnya kan awalnya kalau apapun yang diputuskan oleh panitia tidak boleh ada yang nganggung kan iya tapi ternyata ini kan seperti ini kata-kata ketua padidia ya kan ternyata saya kita buat keputusan seperti ini akhirnya di di apa namanya diminta urut diminta rubah direvisi suruh direvisi suruh coblos semua begitu akhirnya ya udah Hai demi karena ini kan kita kan nama panitia penerakan alat gitu alat untuk mempersatukan warga kalau kita jadi alat untuk menceraiberakan warga malah kita nggak mau akhirnya kita menerima aspirasi daripada RTRT dan warga-warga pencoblosan semua udah nah tapi permasalahan ini ternyata sudah tembus ke desa kalau ada ketidak sinkronisasi antara RT dan ketua panitia kepada panitia itu Nah setelah airnya kita putusin yaudah secara door-to-door semuanya tak nanti kita pecah tuh jadi yang dari anggotanya itu ada 20 orang ya kurang lebih 20 orang per blok 6 orang eh per RT 6 orang kecuali blok j.j. kan karena orang yang masih 20 jadi satu orang doangnya proken dari dia itu pun gabung ke blok i jadi 667 berapa itu 2019 akhirnya udah tuh ini sih kita belum ada rapat lagi karena ketua kita kemarin saya ngomong apa aja sebenarnya sebaiknya kita rapat lagi ada pertemuan lagi dengan sistem pencoblosan berubah begini kan otomatisnya kan mekanisme ini kan berubah tadinya tadinya jam 7 pemelihan kita bikin satu TPS di lapangan blok i yang kan nungguin yang pencoblosan mungkin orang-orang yang udah kita kasih undangan karena rekan sekarang berubah door-to-door ya kan kalau kita mulai habis sisa akan kemaleman ya kan ada berubah habis asar cuman itu forumnya di forum lewat WA nggak lewat pertemuan sedangkan ketua diajak moto kemarin nama PN di bilang kita ada rapat aja lagi Pak ketua enggak usah nanti aja kita dapat terakhir pas kain resik malam satunya tuh kan gitu nah semalem ketua nelpon kata dipanggil sama kepala desa apa masek gen sekses 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 desa bahwa masalah-masalah pemindahan ini enggak tapi enggak tahu ada masalah apa gitu aku dipanggil tadi siang WA bahwa ada persyaratan tambahan katanya harus sudah mencabut berkas dari tempat ktp yang lama tapi disini juga dari surat ini kalau dibilang berterus ktp sini kalau ktp sini memang dari kesepakatan awal bahkan memang itu dari usulan dari desa bahwa dari kita itu dasar-dasar seminimal-minimalnya ini sudah sudah jadi resi gitu kalau ktp sinilah mudah mortis cabut tuh apa udah kita kan sudah enggak maksudnya dimasukkan kalau berkas cabut berkas itu jadi biar nggak ada double ktp gitu kan jadi dari tempat tinggal kita yang lama kita lapor bahwa kita minta surat pindah biasanya begitu kalau 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 pindahan itu aja sih Pak jadi kalau ada poin-poin disininya sih mungkin yang yang berubah Hai poin kedua ya kan sebagai penduduk setempat minimal satu tahun secara terus-menerus dan dibuktikan dengan kakak atau ektpulai desa buktiwari kalau saya rasa yang nomor dua ini enggak enggak terlalu ini yang penting enggak kudah tp karena kita rata-rata warga baru disini iya mungkin kalau ktp-8 bulan terus usia makin usia minimal 21 tahun sama seperti kesepakatan ini mah juga kayaknya juga masukkan dari payudini enggak kepala desa dan perangkat desa tidak diperbolehkan merangkap menjadi pengurus RT atau RW diuraya kerjanya ini termasuk mempunyai kemampuan dan sanggup menggerakkan suwadaya gotong royong masyarakat Hai terus yang keenam sehat jasmani dan rohani mengenai kemarin Pak RT nilpon katanya Bunda bilang surat sehatnya enggak ada di pusatnya masih kalau dari klinik boleh nggak boleh-boleh aja yang penting ada surat sehat Hai Oke apalagi tuh siapa aja yang maju tuh untuk saat ini yang baru mendaftar dari blok Pak Alpian Pak Pak Valen maka lepas lain-lain Hai bagi dua orang baru dua calon Hai memang waktu itu kita bikin 25 kita akan terbentur dana jadi waktu itu memang sebelum terbentuknya panitia ternyata kan dari pihak RT dan setelahnya sudah ada yang mengadakan ketemuan dengan RT yang RT01 dan mesti iya blok kiana ternyata di tempat itu dalam kesepakatan katanya dengan calon yang sudah mau maju nih Pak Mayor dan Pak paling paling ini udah setuju dengan pendaftaran 500.000 kecokan itu enggak sampai ke kita omongan seperti itu jadi kita waktu itu malah mengajukannya cuman 300.000 karena kalau kita berpikir kita dalam rapat itu kalau di 400.000 takutnya keberatan mana jadi nggak ada yang nyalunin gitu tapi ternyata pas ini kok aspetnya waktu itu pulang kampung pas datang kemarin lupa kan ya Pak memang waktu itu nggak hadir di rapat pembentukan karena udah keburu pulang kampung RT di mana RT Rudy kita sendiri padahal ada yang RT blok i ama RT Paoloho ada hadir-hadir cuman nggak memberitakan lupa-lupa makanya disitulah terjadi ngapin nggak ngapainya jadi miss mau kopi pak udah nggak tahu telan-telan akhirnya ya udah kata perdi coba tadi direvisi Ustadz bisa nggak ya mungkin bisa Pak RT cuman yang tadi takutnya soalnya sebelum pas terbentuknya ketua panitia waktu itu ketua panitia sudah langsung bilang kepada RT dan setapnya ini keputusan panitia nggak jadi kegugat ya sudah mudah-mudahan iya jadi panit ini kekpunya lah ya Ah iya akhirnya ya maka Pio ini kan bapak angkaran dari negara benarkah Iya nah panitia ini dapat angkaran dari negara mau dapat angkaran itu acara acara ini ah jadi yang tadi sebelum terbutuhnya panitia kan RT udah bener-bener dapat dia sudah koordinasi juga dengan orang-orang yang mau mencalonkan kemasuk Pak Mayur dan Pak Pak Valen Pak mulu saya namanya bahwa bahwa bersedia dengan pendaftaran 500.000 buat administrasi terus dari pihak RT juga mengusulkan atau setuju bahwa perkaka dikenakan 3.000 rupiah itu udah dipotong dengan uang kas ya kan uang kas kita kan perbulan 10.000 untuk RT warga mau warga warga ya Hai hanya warga enggak diajak ngomong deh itu udah usulan anda rp aja rp ya kasnya itu masih 10.000 dipotongnya 3.000 buat pemilihan rw ini jadi dibekah sama kas RT aja ya dibekah sama kas RT tapi disesuaikan dengan kuota warganya gitu hitung warga saya mau nanya sama panitia saya sekolah-sekolah warga ini Hai apa harapan kalian kepada petua rw yang terpilih Hai harapan kita bisa semaksimal mungkin yang memimpin warga ya cara memimpin cara mimpin itu banyak contoh gini nih ini kan rw ini kan ada yang ditunjuk oleh pak kepala desa karena ada yang kan begitu ya kan begitu ya ada juga di beberapa tempat itu dipilih oleh warga jadi berarti tidak ada yang patuh karena itu yang digaji oleh negara itu hanya sampai dari presiden gubernur bupatiata kota wali kota sampai eh kencaman-encaman kemasudiannya abdi-abdi lagi ya Hai dia dapat uang dari negara dari pajak rakyat nah irwi irti kalau nggak salah dapat honor dari kepala desa Hai dia dapat honor dari kepala desa besar kecilnya tergantung daripada desa itu Hai jadi kemungkinan irwi itu ditunjuk tapi ada juga yang dipilih nah sebenarnya kita ini Hai belum layak untuk pemulihan kayak seperti orang nyobrol itu Hai kalau tidak bapu ya kan ya cuman di sini ini akan menjadi sebuah pembelajaran Hai karena apa seorang kepala desa ditunjuk Hai otomatis dia punya program Hai berat program itu muncul karena ada anggaran Hai maka rwi ini enggak punya program karena tidak ada anggaran yang punya anggaran sahaja tetapi tiga desa anggaran dari negara tuh yang setiap tahun dapat berapa tuh ya ada satu M ada yang satu M lebih ada di bawah satu M tergantung daripada desanya rwi ini hanya menjalankan mengikuti instruksi kepala desa Hai apa programnya desa berarti penggeraknya pemerintah tuh nah kita dukung Hai jangan kita dukung berarti pemulihan erwi itu tidak mengeluarkan biaya karena tidak nanggaran contoh panitia ini hampir seminggu KPU lah KPU biaya negara panitia nggak di biaya negara benar nggak Hai nah ada yang bilang konduktinya sekarang kan swadaya saya dengar tadi tuh seorang pemerintah yang erwi harus mampu menggerakkan raih untuk swadaya yang begitu tadi yang disuruh tadi mungkin hampir semua erwi seburuknya begitu kali kalau begitu enggak usah bayar pajak Hai cukup raya yang membangun di tingkat RT urunan tapi rakyat yang dipajakin karena pajak itu untuk pembangunan Hai contoh desa dapat anggaran dari negara dari mana dan negara itu dari uang pajak kawan rakyat Hai saya bukan tidak setuju dengan dokter ini tetapi saya melihatnya ini harus disiasati Hai kalau swadaya membangun kalau RT udah mantap semua RT sudah mantap swadaya RW itu cuma duduk ngawasi desa apalagi Bupati cuma tidur aja eh ngapain lagi bangun adalah rakyat yang bangun desa karena kita kalau RT sudah mantap semua otomatis RW bagus Hai otomatis desa bagus otomatis kecamatan bagus otomatis kabupaten kota bagus provinsi negara pasti bagus itulah yang rakyat yang swadaya nah bagaimana ceritanya kalau rakyatnya miskin bagaimana maswa daya Hai makan aja susah Hai jadi saya tidak memprotesi itu yang disebut seorang kota Eurya harus mampu menggerakkan rakyat ke swadaya Hai mungkin saya enggak mampu kan itu kalau itu saya harus jalankan lah kalau orang miskin harus saya paksa apalagi ini subsidi rumah permohonan subsidi namanya permohonan subsidi orang yang dibantu pemerintah berarti rata-rata orang miskin di dalam ya kan bukan saya mau merontokkan jiwa goto merayu kita di sisi lain koruptor enak-enak yang merampauan rakyat kita harus memulai pembelajaran maka saya katakan kalau memang ada yang mau saya sudah bilang sama kota RT saya tidak mau mengularkan uang satu rupiah pun untuk menjadi pemimpin karena kalau saya begitu saya akan merampau uang rakyat maka saya sudah sampaikan berarti saya tidak mengularkan uang satu rupiah pun untuk supaya saya bisa jadi pemimpin Hai itu yang pertama karena sekali saya mengularkan uang satu rupiah saya pasti itu ini harus balik modal saya ini Hai Bang begitulah yang terjadi pemilihan selama ini berharga benar-benar maka saya katakan saya tidak mengularkan uang pribadi supaya saya terpilih jadi rw-rw ya kalau ya bersikap bersifat kita saja untuk sosial makan-makan itu beda ya mungkin eh masalah makan-makan itu beda tapi khusus Oke sama aja goto meriw uang saya sekian satu juta kamu butuhkan cuma 500 tak ada satu juta dalam hati saya busuk nih noktahan saya terpilih Nah setelah saya terpilih mau ngapain Hai balik modal pertama harus saya cari modal dulu satu juta harus ke dapat caranya gimana ini hampir semuanya kayak kalau berarti saya harus tekan masyarakat yang urunan dulu dong ada begini-begini nih ada begini jalan kokorupsi itu maka kita harus membuat suatu pelajaran demokrasi memilih lah Hai tapi di saat memilih saya sebagai pemimpin saya enggak punya devisi misi enggak punya Hai enggak punya saya juga enggak punya program kenapa saya takut berjanji kepada kalian di satu contoh suatu saat saya memang terpilih saya tidak mampu menjalankan janji-janji itu enggak raka jana Hai makasih tanya balik mau kalian apa mau menyebel saya contoh mau mengingatkan saya lupa ini dan saya terpilih maunya apa Hai sebenarnya kalau secara pribadi pemikiran saya itu tadi RW itu tugasnya dengan punya warga Hai warganya cuma RT yang dikimpinan menjadi ya sama si tersebut kalau dia punya program atau punya sesuatu yang harus dilakukan oleh masyarakat dia enggak harus melilih mencari warga semua tapi pas paling cuma menunjukkan ngetik enggak itu dipanggil-panggilin nih besok ada kegiatan ini tolong warganya di persiapkan Hai aku ditugas erwekan enggak mungkin tapi ada juga begitu seorang pemimpin harus berpikir menggerakkan orang menggerakkan barang harus dipikirkan ada biaya yang keluar apa enggak dari mana biayanya kalau kemarin siapa sih yang ngomong Pak ini rasa kalau itu anggaran khasnya Hai aku masalah anggaran khas kita itu perwarga Hai bicarik seribu rupiah topok jadi masuk ke RW dari warga itu hanya kita kita perkiraan jadi ini kan misalkan sekarang kita buat dulu itu swadayakan itu swadayakan pertanyaan saya begini start jika disitu ada anak fakir Hai apakah dia ditarikin juga setelah seribuan atau ada anak yatim yang tidak punya pekerjaan atau ada saudara kita memputus pekerjaan yang makan aja susah apakah juga ditarikin seribu rupiah Hai ya harusnya maka telah kagang kita kalau nanti taruh tidak apakah yang lain-lain itu tidak iri sebagai warga kok cuman saya Hai karena pengennya juga dengan nasibnya enggak yang tetangganya itu Hai yang di sebelah itu woi kan sama-sama sama warga masuk kita ditarikin jangga Hai itu bisa terjadi set makanya saya sampai dengan kepada Perti pertama saya datang ke sini sebab Perti bisa Perti datang ke sini mengatakan Pak bisa enggak kami usulkan Bapak maju sebagai calon kota RW Hai saya bilang bukan saya tidak mau waktu itu Hai yang saya khawatirkan mampu nggak mimpin kalian semua ini Hai kenapa pemimpin itu akan diminta kepertanggungjawabnya dikerah Hai wahai para pemimpin suatu saat hasil pemimpinanmu akan dipertanggungjawabkan Hai maka kenapa Syedina Umar itu menangis dan meratap Hai sampai untuk menghapus kesalahan-kesalahannya harus menatangi setiap warga malam-malam untuk meyakinkan tidak ada warganya yang kelaparan beratnya pemimpin Hai itu bertinggal RW bagaimana sekarang kalau kita jadi pemimpin tidur-tidur aja Hai saya lama mikir itu karena kalau ditentara saya kemandang pasukan kemandang saya sampai tinggal wakil kemandang batalion membantu kemandang batalion memimpin 747 pasukan ditambah lagi keluarga dan anaknya berarti 1000 lebih itu tidak ada masalah karena apa mereka semua digajau di negara saya digajau negara pasukan saya digajau di negara hanya menjalankan perintah dia melaksanakan perintah jelas lah sekarang jadi pemimpin rakyat yang tidak digaji rakyatnya Hai berada start murid jadi pemimpin Ustaz makanya semua tanya dulu kalian itu kalau misalnya saya terpilih ini contoh nih apa maunya kalian Hai dan harap saya berpikir-pikir panu Pak Pak Saleh jadi dari mantap orangnya dari mana miliknya mantapnya ini contoh ini sambil pembelajaran saya rekamin ini biar aku saya mau share ke istana juga semua ke pemimpin itu buat saya minum aja karena mereka tidak tahu bahwa setiap pemimpin yang akan diminta hasil pemimpinannya nanti woi sudah jelas makanya saya bilang saya tidak mengeluarkan duit karena kalau saya mengeluarkan duit satu rupiah pun berarti saya sedang melawang sampo cipta ya Tuhan saya keluarkan duitnya dengan niat supaya saya terpilih eh dia tidak sadar bahwa pada saat gunung diberikan jadi minta untuk mengembang amanah gunung aja nggak mampu ini manusia yang lemah lombot yang yang mudah mati mudah sakit kok menantang Tuhan mengambil amanah eh sedih ngeri Hai makanya dikatakan panitia anggarannya dari mana kalau bukan dari negara ya kan saya bukan orang kaya juga tapi kalau hanya untuk makan makan kumpul-kumpul ya makan-makan daripada panitia kelaparan ya makan-makan masih bisa saya nyari-nyari di ambil itu tapi niatnya untuk ngasih makan bukan untuk terpilih mau saya terlihat terpilih tidak terpilih kalau saya ada uang eh panitia kumpul udah makan semua belum makan bukan berarti saya mau dipilih bukan tapi kalau niatnya saya ngasih makan supaya dipilih wah saya mau lawan Tuhan itu ya kan kalau saya ada rezeki jangan nggak ngomong ngomong itu kan itu kan jadi ini nah harapan saya sebenarnya sebagai seorang pemimpin kalau memang saya memang diminta dan memang itu jalan saya pemimpin di RW saya sudah subakan subasistim agar setiap warga bertambah wanya tiap hari nah kalau warga sudah bertambah wanya tiap hari Silahkan kalian Yang mau urut anu Seikhlasnya seribu per bulan Untuk merodanya ini Itu baru mantap Artinya kita harus membuat Membangun sebuah sistem Dan itu bukan program RW Kita jalankan program pemerintah Lewat apa disampaikan oleh desa Dan yang kedua Kita ini kan sudah contoh Siapapun yang jadi RW Entah saya, entah Pak Valen Saya cuma berpesan kepada saudara-saudara Jangan paksa pemimpimu Baik itu tingkat RW Yang ada disini Untuk mengkritik Satu klik pemimpin ke atasmu Seperti kepala desa Jangan Kenapa? Kita hanya menjalankan program Oh desa ada program disini Oh kalau misalnya desa nanya Eh kali ini ada program Tapi saya bingung di wilayah Apa kebutuhanmu? Nah kita buat proposal Pak kami butuh solokan itu Agak naik satu senti misalnya Pak kami ini butuh gorong-gorong Karena pengembang sudah gak ini Pak kami Antara RW aja susah ini Ini kok pagar ini kok ditutup Antara tetangga sebelah Dengan tetangga ini kok Ada pagar Karena beda perumahan Iya kan? Bagaimana kepala desa Supaya kami dengan saudara kami Di sebelah itu Eh mudah komunikasi Berarti kita bobol di jalan Iya kan? Iya Itu tugas RW Tugas TNT Komunikasi kepada Desa Desa Karena desa yang melakukan keputusan Eh RW sana mana? Siapa? RW sana mana? Siapa? Bobol itu tembok Nah itu desa Jangan kita Salah nanti Yang berkuasa di desa ini kan Kepala desa kan? Sepertinya jadi jaman mengajukan Mengajukan Jangan sampai kita yang berinisiatif Pengembang harusnya ikuti Pemerintah setempat Harusnya Jangan sampai pengembang Menderikan suatu sistem pemerintahan Di dalam Pemerintah Pemerintah itu sendiri Kita juga kasih pelajaran yang btb itu Iya kan? Jangan sampai kita di kotak-kotak LBS satu kotak sendiri Nanti apalagi sebelahnya itu LBS satu kotak sendiri Gak boleh berkutung begini Ini sama dengan Palestina Dengan Israel Nah ini pesan saya Makanya saya akan nanya Apa keinginan kalian terhadap setiap pemimpin? Kalau mau berbuat baik Kita semua punya kesempatan berbuat baik Karena tidak mungkin Seorang pemimpin bisa berjalan Tanpa didukung oleh yang dikimpin Tidak akan memimpin Yang dipimpin itu bisa berjalan Kalau tidak mulai contoh Gimana apa, Ustadz? Ustadz? Ya memang seperti itu Tapi kan Apa namanya? Belum ada gambaran? Tari rugonya dulu Biar encer otak kita ya Saya juga waktu di tempat yang lama Sempat dijalankan jadi ketua RT Memang kan awalnya kan memang Saya tahu beratnya pemimpin Saya gak pernah mau Cuma maunya udah Ya udah sebagai kapasitas saya Kemampuan saya Saya cuma ngajar-ngajar dikrono Segala macam Udah itu aja Tapi ketika waktu itu Ada pemimpinan RT RT yang lama sudah gak sanggup Karena sudah sakit Sudah setruk Tapi si keluarganya gak mau melepas jabatan itu Akhirnya Tetap dinyalungin lagi Anaknya keluarganya? Istrinya Di permasalahan itu Warga pun layak pada ngainnya Bukan gak seneng sama si istrinya Tapi Si RTnya sakit setruk Nah ibunya ini gak bisa baca Apa yang gak bisa nulis Jadi kalau kita mau bikin surat keterangan apa-apa Nungguin anaknya pulang sekolah Sedangkan kita yang tulis sendiri Ibunya gak mau Dia maunya bikin Dia yang bikin Cuman ya akhirnya Jadi lambat kan Kita kalau butuh apa-apa Dari RT jadi lambat Akhirnya otomatis Kita udah minta ganti Nah Ada lagi yang nyalonin Menurut penilaian warga Orangnya bagus Karena dari uraat hidupnya Bukan orang baik lah Menurut penilaian warga Kalau saya sendiri Gak begitu mengenal orang-orang sebut Kadang-kadang itu lagi Nyalonin lagi ada Ibu-ibu lagi cewek Nah saya dicalonin Ditu sama Tengah-tengah saya Saya bilang Mau apalagi ada Sama uang administrasi Waktu itu Di situ Tiga ratus ribu Saya bilang Saya daripada buat nyalonin Alternatif dengan saya buat Jangan jalanan nangis Saya teragunan Tiga ratus ribu Udah seneng banget Nah kata Kata ibu-ibu sana Udah Kita gak usah bikin gitu Nanti kita yang Kita yang patungan Itu matasaran Tapi saya dipocokin begini Itu kan orang arti Masa Mau dipimpin Nama yang gak arti Apalagi Dia kan orangnya kan dulunya Bekas begini 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 Terus yang satu lagi Nyalonin perempuan Yang dua-duanya ini Si istri yang bekas CRT Sama Apa yang namanya Jalan baru Akhirnya Yaudah Kalau memang Saya mau Dicalonin Calonin Cuma saya gak Mau ngeluarin uang Saya memang udah pasangnya Kalau memang Andaikan saya jadi Kan di Jakarta RT dapet Uang untuk Rp. 300 ribu Jadi Yang atau kan Turunnya Tiga bulan sekali Saya mau bikin Membuat Pokoknya Perlengkapan warganya Mentah itu bikin Perbagus apalah Apalah Teng sampah Segala macem Karena memang Saya tahu Saya tuh gak ada waktu Untuk Keliling-keliling Segala macem Saya masih suka Waktunya disana Masih suka Malam ini Cari maulit dimana Pengajian dimana Pergi Malam-malam Masih suka Tapi karena Dicalonin Sudah Jadi tugas saya Itu memecah suara Alhamdulillah Gak jadi Yang orang yang Gak disangin Nama warga itu pun Gak terpilih Yang terpilih Yang ngacau lagi Yaudah Pas Visi-misi juga Saya gak ada Visi-misi Yang-yang kan Masalah kebersihan Segala macem Mekan Yang calon-calon Yang lain Saya pas Tanya Kalau masalah kebersihan Saya gak bakal bisa Ngejamin gedung ini Bersih Namanya Dursun Kalau gak ada Kerjasama Dari semua Warga Coba warga Setiap depan rumahnya Itu yang jalanan Koridor Namanya Dursun Kalau nyapu Jangan buangnya Kedepan koridor Tidak dikumpulin Di tangga tengah Ampe susahnya Nyau Pakai pengki Jadi kalau masalah kebersihan Saya gak bisa Ngejamin Kalau mau bersih Ya harus warganya Semuanya Ngejalanin kebersihan Karena kita bukan Dinas kebersihan Masalah keamanan Masing-masing Jaga Nambi Gak mungkin Saya mantau Semalaman Semingguan Gak keluar Wah Saya seperti Pak Mayor ini Untuk visi-visi Emang Saya gak ada Tapi Nanti pembelian RW ini Sebelum penghitungan Kita kan Ngundang orang Ngundang Paladesa Ngundang Bimaspol Ngundang keamanan Dua kampung Ini cegar Amat Bulat kunyit Amat Ngundang RW Yang Selama ini Kita ngumpang Sebelum Penghitungan suara Ada jadwal Dari calon RW Untuk Menyampaikan Visi dan misi Ada Agenda Seperti itu Ustaz tau Apa divisi Kan orang selain Nanya Apa visi-visi Bukan Biasanya Sering orang Nanya Apa visi-visi Mau maju Kan gitu ya Apa divisi Apa itu misi Pernah tau Tapi Pernah Lupa Jadi gini Jadi visi itu adalah Sesuatu yang belum ada Menjadi ada Namanya Visioner Itu visi Dari yang belum pernah terjadi Menjadi terjadi Artinya dia masih di dalam Angan-angan Bayangan Itu namanya Visi Nah Misi apa Beda lagi Misi adalah Yang sudah ada Dikembangkan Itu misi Apa yang sudah berjalan Disini Mau dikembangkan Setelah itu Terbentul Namanya Program 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 ini Lahir Tergantung Daripada Anggaran Oh kita punya Anggaran Setiap tahun 100 juta Ini program kita Selesaikan dengan budget Nah Jadi Anggaran Pertanyaannya RW ada anggaran gak? Dari mana maksudnya Anggaran dari Pemerintah Kalau di Jakarta kan ada Tahu kalau disini Bukan Bukan honornya RW Anggaran Anggaran untuk Membangun Nah Ada gak? Tidak ada kan? Berarti kita tidak ada program Kita hanya mendukung Program pemerintah Lewat desa Apa programnya desa Kita dukung Kalau tidak ada program Berarti kita tidak ada Misi dan visi Apa yang mau kita ciptakan? Sepertinya Pembicaraan Pasal ini Bagus Kalau nanti Pasal ini Sampaikan Apa yang mau diciptakan oleh Seseorang pemimpin Tanpa ada anggaran Oke Jadi saya tidak sepatkan Ada visi Misi program Tidak ada Nah sekarang Kan orang nanya Terus apa yang Bapak lakukan? Nah ini beda Menurut pemikiran saya Supaya semua Warga disini Ada Pemasukan Saya akan membangun Sebuah bisnis Berarti ini pemikiran kita sendiri Jangan dimasukkan ke dalam PC misi Karena PC misi Masuk dibuat Dikutip tanda tangan Ini kasih tempel Negara berbicara Negara berbicara Pemasukan gak Ada Barulah berbicara Eh warga aku Kita mau Botong sampah Ayo Botong royong kita Artinya kita sudah yakin Bahwa warga sudah ada Pemasukan Itu bukan program Pemikiran Pemikiran Kalau program sesuatu Kalau sudah berbicara PC misi Lahir program Angkarannya Pih Berarti intinya Kalau program itu Apa namanya Sesuatu yang Turunnya Perintah dari Dari desa Contoh nih 17 Agustus Mau buat upacara Masa RW Buat sendiri Acara upacara 17an Gak ada itu Desa yang buat Cuman dia di RW mana Oh kebetulan Dia ada di RW Situ lah Mau buat Kepala desa Amin ya Untuk tahun ini Kita buat Acara 17an Di situ Itu desa Nah tolong dong RW sana dong Anu jadi panitia Kita panitia Ngerima anggaran Kita buat Barulah Muncul disitu Namanya Penggunaan dana Dari kita Oh kita dikasih Buang 10 juta ini Untuk acara Panjapinan Dan sebagainya Barulah dibuat Proposal Kebutuhan kita Di saat itu Jadi program itu Yang punya desa Kita dukung Desa Apa programnya Desa Pak Kalau 17an Nanti ada lomba-lomba Kalau mau buat Skala-skala kecil Itu Per RT Misalnya mau buat Itu nanti warga Tapi jangan Itu dijadikan program Kalau warga Di situ Separuh Gak setuju Itu artinya Spontan dia Spontan Kalau program itu Tersusun Contoh program Pemerintah Pusat Apa Wah saya mau Bangun Tau Ini program saya Adalah membuat Waduk disana Negara Berbicara Waduk Provinsi Saya mau buat Waduk disana Bupati Saya ada Waduk disana Bupati Lokasinya Di kecamatan sana Buritopat Camat Camat desa mana Desa sana Biar desa tahu Desa menyampaikan Keluarganya Bahwa disini Akan ada Waduk Mau dibuat Pemerintah Kita dukung Dengan cara Jangan ganggu Proyek itu Jadi Saya itu bingung Kalau orang Nanya Visi Misi Dan program Saya bilang Taruh dulu Berapa Anggarannya RW Baru saya Buatkan Selain Menunggu Instruksi Juga Boleh Menyampaikan Ke desa Pak RW Kami Ini Sebenarnya Butuh Begini Kami Butuh Contoh Kembulan Sebenarnya Bisa Saya Di Masih Belum Nikah Di Pemerintahan Itu Ada Dan Seperti Itu Cuma Kita Nggak Ada Yang Ngambil Aja Nggak Ngirim Proposat Saya Sudah 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 Marawis Segala Marawis Bisa Semua Dari Pemerintah Pemerintah Dari Dura Tapi Bukan Dari Dana Dese Bukan Ada Daman Daman Seksi Kesenian Di Dinas Kebudayaan Cuma Kita Buat Proposal Dari Desa Desa Kecamatan Ada Oke Asesi Apa Masuk Ke Dinas Ada Olahraga Masuk Kecamatan Jam 10 Lagi Pimpong Dari Ierti Membuat Proposal Tentang Naik Ke Atas Masuk Asal Kreatif Aktif Info 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 Seperti Itu Api Program Program Pemerintah Seperti Itu Itu Nggak Sampai Ke Warga Wadah Kita Kaya Gini Gak Tau Dan Itu Nggak Kuat Yang Buat Yang Lain Ada Seperti Ada Kita Kreatif Kasi Buktinya Ini Pekajian Kita Loh Kura Marawis Kami Membuat Disana Budaya Ya Kan RT Membuat Tarian Budaya Ini Ya Kan Nah Cuma Sekarang Ini Susah Kalau Ada Proposal Itu Berbadan Seperti Legalitas Pemerintah Kekis Bampoliti Yang Cepat Ditangani Yang Kayak Ormas Ormas LSN Yang Yang Punya Apa Guyuban Terdaktar Itu Yang Sekarang Akhirnya Larnya Kesana Karena Mungkin Tidak Jalan Jalurnya RT RW Ke Atas Karena Pemerintah Melarkan Duit Harus Ada Legalitas Legalitas Kita Adalah RT Tanda Tangan RT Tanda Tangan RW Tanda Tangan Desa Karena Mungkin Desa Punya Ngaran Bentuk Karantaruna Kalau Ada RW Kita Beranturannya Tingkat Desa Tingkat RW Ranting Ada Ranting Ranting RRW Ada Untuk Karantarunanya Apa Giatan Karantaruna Punggup Punggup Dane Bisa Buat Karantaruna Bisa Disitu Kalau Desanya Anggaran Dari Pemerintah Langsung Yang Sudah Ada Contoh Ini Pemerintah Melarkan Satu Setiap Tahun Nah Nanti Di bawah Itu Terserah Penganggaran Itu Mau Di Apain Satu Mni Itu Bisa Namanya Top Down Dari Atas Kebawa Dana Itu Ada Juga Bottom Up Dari Bawa Dibuat Proposal Ditulis Ke Atas Ke Atas Dari Sana Itu Suduruh Indonesia Dicek Kebutuhan Apa Barulah Pemerintah Melarkan Biaya Jadi Ada Dua Cara Nah Sekarang Saya Pemerintah Menggunakan Dua Cara Ini Nah Di Jaman Pemerintah Sekarang Mulai Top Down Dari Atas Kebawa Nih Tak Kasih Dana Kau Yang Terjadi Adalah Banyak Dana Tidak Terserah Karena Pada Saat Terima Bingung Mau Di Apain Salah Gunakan Korupsi Yang Dibawa Juga Minta Kan Enggak Bukan Minta Karena Dibawa SDM Kita Masih Kurang Pemimpin Isra Mungkin Dia Juga Bingung Berkurasinya Kemana Contoh Padahal Kita Ini Waduh Disini Butuhan Apa Internet Gratis Kok Di Jakarta Ada Kok Kita Enggak Ada Benar Kalau Bantuan Bansos Itu Gimana Kalau Bansos Itu Jadi Pemerintah Nyari Data Dulu Kebawah Jadi Pemerintah Yang Bergerak Kebawah Nyari Data Nah Setelah Data Ada Baru Keluar Bansos Sehingga Pada Kita Mau Balik Susah Wah Warga Saya Ada Miskin Ini Mau Didorong Ke Atas Itu Susah Sekarang Mau Didorong Kemana Nah Harusnya Kita Dorong Pemerintah Agar Mengumumkan Di media Ataupun Di Sistemnya Wahai Seluruh Pemimpin Terendam Mulai dari RTRW Laporkan Wargamu Saya Tunggu Jadi Ada Pembaruan Data Nah Sekarang Kan Dana Barang Sosial Tidak Sedikit Tidak Salah Makanya Ibu Marah Marah Terus Kalau Setiap Wilayah Kerjaannya Mana Nggak 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 Jadi 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 Marah Terus Makanya Saya Bila Di Youtube Saya Lebih baik Burisma Tunggu Sama Marah Apalagi Perempuan Marah Marah Setan Saya Bila Lebih Baya Enggak Senang Copot Orang Selesai Setuju Gara Dia Ini Raya Enggak Dapat Bangsos Setuju Lebih Copot Datanya Ada Setuju Betul Atau Kasih Sanksi Iya Kan Nah Sekarang Kembali Laptop Kataan Untuk Guliar Wana Makanya Saya Pernanya Sama Warga Karena Ada Kampanye Katanya Maksudnya Kita Kasih Waktu Sekian Hari Untuk Memperkenalkan Diri Kepada Warga Jadi Bukan Kampanye Bukan Seperti Yang Maksudnya Anulah Misalnya Contoh Ke RT1 Nah Blok I Misalnya Saya Datang Seluruh Penceblosan Warganya Ada Nanti Di Situ Kumpul Bukan Kalau Saya Datang Itu Ada Warganya Kumpul Di Itu Misalnya Pak Mayor Sebelum Datang Ke Blok I Sudah Konfirmasi Dengan Pert Pert Sekar Malam Saya Mau Ada Pertemuan Ngomong Ngomong Dengan Blok Tolong Bisa Tidak Malam Ini Warga Blok Disuruh Kumpul Seperti Itu Dengan Oke Masalah Tidak Warga Kumpul Kan Saya Ngomong Nih Dia Saya Saya Minum 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 Bukan Berarti Saya Nyok Berarti Nyok Kalau Ada Rezeki Kalau Tidak Rezeki Sama Sama Kita Hals Sambil Ngomong Ya Kan Jangan Sampai Kita Sudah Buli Minuman Tiga Dus Yang Datang Orang Kasian Juga Kumpul Perut Nah Itu Kalau Habis At Datang Seratus Kita Hanya Mampunya Satu Dus Ada Kebahagian Ya Kan Akhirnya Pulang Keteman Randang Bakal Itu Adalah Tradisi Artinya Itu Ya Mampu Ayu Ya Kan Tapi Jangan Itu Dijadikan Suatu Patokan Ya Kan Apalagi Tim Sukses Kalau Pemili Tim Sukses Kenyang Mau Bos Kalah Menang Benar Kita Mulai Merubah Sedikit Tentang Tata Cara Bagaimana Demokrasi Yang Benar Itu Dalam Memilih Pemimpin Demokrasi Ini Membahasa Bahasa Keren Ya Alah Barat Nah Kalau Di Kita Ini Sebenarnya Itu Musawara Sebenarnya Itu Itu Musawara Cuman Demokrasi Yang Udah Ada Di Sila Keempat Itu Musawara Mencapai Mufakat Itu Cuman Dikasih Sedikit Demokrasi Biar Sistem Demokrasi Ini Efisien Enggak Demokrasi Itu Sebenarnya Sama Dengan Musawara Sama Tanya Beda Nama Karena Kalau Sekarang Demokrasi Yang Sekarang Diartikan Satu Orang Mempunyai Hak Yang Sama Satu Suara Kalau Demokrasi Yang Sekarang Ini Seperti Itu Jadi Musawara Itu Banyak Caranya Ada Musawara Kayak Di Papua Itu Pake No Token Enoken Mungkin Apa Kepala Suku Itu Masih Berlaku Di Apakah Adil Atau Tidak Adil Mungkin Di Saat Itu Adil Karena Warganya Masih Manus Sama Kepala Sukunya Tapi Kalau Ada Warga Yang Tidak Senen Dengan Kepala Sukunya Dia Kompleng Itu Namanya Tidak Adil Itu Jadi Ada Positif Negatif Sebenarnya Ada Masa Satu Suara Profesor Sama Dengan Satu Suara Anu Bijang Pertanyaannya Sekarang Pemimpin Di Kelompok Itu Dipercaya Oleh Yang Warganya Ini Jadi Pertanyaan Apakah Dia Dijadikan Contoh Apakah Dia Sudah Berbuat Laku Adil Selama Ini Atau Tidak Kalau Di Satu Kelompok Itu Pemimpin Mungkin Tidak Berlaku Adil Maka Cocok Demokrasi Satu Suara Itu Kalau Pemimpin Kelompok Itu Mudah Disuap Itu Yang Jadi Masalah Susah Memang Mencari Orang Yang Independen Itu Bukan Jaman Dulu Sudah Dari Dulu Selama Masih Ada Dari Harta Butuh Kehidupan Dari Dulu Dari Jaman Sebelum Nabi Muhammad Sudah Ada Yang Bukit Itu Nah Sekarang Kita Cara Menyikip Sekarang Aja Yaitu Dengan Cara Kita Bangkikan Tradisi Yang Positif Yang Tidak Bertentangan Dengan Ajaran Ajaran Agama Apapun Kita Kumpul Yang Punya Duit Adulah Bagilah Rejeki Kenal Antisipasi Sekarang Terkontaminasi Saya Memcobol Kalau Saya Dikasih Duit Nah Ini Sudah Merata Di Negeri Kita Kita Tunjukkan Kalau Makanya Kedepan Itu Kalau Ada Pumilu Apa Yang Dicarikan RTRW Sama RT Beran Sampai Terkumpul Bayu Bukan RTRW Diundang Oleh calon Presiden Dan Wakil Presiden Ini Wah Calon Bupati Calon Bupati Akhirnya Apa yang Terjadi Ya Kota RT Pulang Kota RW Pulang Udah Dicirigai Sama Warga Jangan Jangan Sudah Dapat Sebebuk Ya Kan Padahal Untuk Beli Barat Susah Udah Dua Hari Aku Turun Turun Benar Untuk DRW Kita Nanti Kedepan Jangan Seperti Itu Udah Kalian Mau Milih Siapapun Terserah Nggak Urusin Ya Kau Mau Buat Tim Susah Siapa Buat Tidak Ada Urusannya RW Dan RT Ini Dan Sampai Ke Kota RT Pak Saya Kota RT Saya Tidak Masalah Kau Jari Tim Satu Kandidat Tapi Jangan Jangan Kau Bohongi Orang Yang Kau Coblos Satu RT Dibuah Kepuasaan Saya Jangan Dua Saya Ada Banyak Begitu Di Batu Seri Jakarta Dengan Dali Mendapat Bantuan Tapi Dengan Salat Ngumpulin KTP Fotokopi KTP Padahal Buat Data Si Tim Sukses Tersebut Bahwa Nih Orang Orang Yang Dukung Calon Ini Nih Datanya Orang Orang Nih 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 KTP Berarti Sudah Sudah Duk Permainan Dari Tim Sukses Itu Boleh Misalnya Gini Eh Pak Ustaz Kota RT Wargamu Ada 100 Ustaz Ustaz Datang Eh Saya Ini Tim Sukses Si A Itu Nah Dia Mau Ngasih Duit Kalian Itu 100 Ribu Satu Orang Eh Siapa Pendukungnya Dia Kumpul Kesini Oh 50 Orang Pendukung Dia Video Ini Berarti Cuma 50 Orang Di Bawa Pasal Ustaz Cuma Beritahu Lagi Orang Kalau Dia Korupsi Nanti Kita Diam Maja Kenapa Sudah Dapat DPI Iya Berharga DPI Kasian Dia Harus Kembali Modal Maka Jangan Lagi Diganggu Orang Itu Kalau Korupsi Kita Diam Maja Yang Boleh Teriak Yang 50 Orang Yang Tidak Dapat Apa Mungkin Saya Memilih Di Sana Buat Kelompok Sendiri Kau Pilih Sana Sudah Selesai Yang Salah 50 Orang Yang Mendukung Dia Tapi Dilaporkan Kepada Yang Dicoblos Itu Semua Warga Ini Mendukung Bapak Itu Dosa Itu Anggaranya 100 Bapak Majar Sekarang Ada Warga Mau Dicoblos Kalau Dikasih Duit Nanti Nanti Dikasih Duit Tidak Dicoblos Anggota Dewan Pasti Tetap Ada Terpilih Entah Yang Nyoblos Cuma Dua Orang Pasti Terpilih Jadi Bupati Yang Nyoblos Cuma Mungkin Lima Orang Di Kabupaten Dia Yang Lain Tugol Tetap Berdiri Di Langki Itu Mau Tidak Mau Benar Gak Lebas Sih Cuman Itu Jangan Kalau Dia Korupsi Kita Diam Tapi Kalau Dia Terpilih Dan Mertas Tidak Kritik Langsung Nah Ini Contoh Gambaran Maka Kita Buktikan Di Kecil Kecil Ini Dulu Bahwa Tidak Ada Orang Konya Belum Kasih Duit Eh Jangan Jangan Anggap Pemimpin Apa Harapannya Duduk Yang Sebenarnya Ujung Tempatnya Ini Ada Di RT Makanya Saya Bila Sama Pak RT Kalian Itu Harus Kita Buntuk Pak Guyuban Sekali Sekali Kita Aksi Aksi Demo Perangkat RT RWD Di Kontor Bupati Apa Minta Motor Dinas Setiap RT Motor Dinas Dari Negara Karena Dia Yang Harus Naik Motor Itu Jalan Jalan Itu Ya Kan Masa Hanya Kepala Desa Kalau Ada Apa PRT Yang Kena Nanti Dipanggil Kepala Desanya Bupati Dipanggil Itu Yang Diharapkan Dipanggil Tapi Bukan Distujui Kalau Tidak Setuju Demo Ke Istana Ganti RT RWD Kita Dipilih Warga Tanya Warga Kecuali Yang Saya Bilan Tadi Desa Yang Milih Kita Kita Digaji Boleh Kau Ganti Saya Kau Gaji Saya Ini Warga Yang Milih Berita Warga Siap Siap Kalian Semua Berangkat Kau Ketumi Pak Jokowi Bahwa Pemimpin Saya Diri Dicopot Padahal Itu Pemimpin Kami Eh Jokowi Turun Jokowi Turun Eh Canta Kedumi Kebenaran Gimana Tad Kalau Pemimpin Larut Dalam Ketidak Adilan Eh Sonsara Rakyat Sama Sama Kita Di Neraka Tad Saya Enggak Mau Di Neraka Tad Nanti Saya Jokok Pak Yudit Itu Salah Satu Contoh Kita Perjuangkan Siapa Tau Pak RT Ini Juga Punya Seragam Ya Kan Punya Botor Dinas Karena Saya Lihat Itu Kalau Ada Apa Dia Dicari Malam Dikutuk Rumun Warga Ada Sakit Pak RT Bangun Lagi Pak RT Siapa Sakit Coba Kepala Desanya Langsung Kepala Desa Ada Yang Sakit Kalau Satu Desanya Ada Sakit Lagi Kepala Desa Maka Pentingnya Disini Kita Perjuangkan Bahwa Kutua RT Kutua RW Harus Juga Diperhatikan Oleh Negara Paling Tidak Ada Fasilitas Entah Motor Kek Iya Kan Akhirnya Kepala Desa Kan Bisa Dudu Dudu Aja Sudah Jalan RT Saya Mantap RW Saya Mantap Lurus Sisa Nunggu Laporan Gimana Kabar Pasukan Di sana Warka Di sana Mantap Pak Sip Semana Pak Rt Naik Motor Tunggu 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 Tetangga Dulu Pinjam Motor Bi Saya Kok Ti Tidak H Тогда seorang Ada yang bilang kasih honor, tapi kita belum tahu besar gak honornya itu. Kalau teman saja di RT sih, Pak, di jalan itu, dia per 3 bulan Rp1.200.000 per 3 bulan. Itu pula kan bukan buat pribadi, dia harus bagi-bagi staff. Enggak bisa begitu. Kalau Pak RT jadi kota RT dan dia kasih honor, itu hak Pak RT. Itu hasil dikirim apa Pak RT? Harus menghargai itu. Kan ada orang tuh, saya jadi pejabat, gaji saya tidak terima, saya bagi rakyat. Pertanyaannya, kalau dia miskin, tidak ada pemasukan tempat lain, berani gak dia ngomong begitu? Itu namanya kesombongan. Yang namanya gaji hasil keringat, harus diambil untuk anak istri. Yang lain, bagaimana caranya berupaya ada yang lain? Itu. Karena ada itu pejabat sekarang, ngomong. Gaji saya, saya tidak akan terima, saya sama jadi pejabat. Sudah, sombong orang ini. Nah iyalah, orang gaji 10 juta dan penghasil memasukkan dari yang lain. Bahwa sombong ini, itu hasil keringat jabat kamu, itu untuk anak istrimu, saya bilang. Kalau tua mau nari hartamu yang lain, selesai kalau saya bilang. Terus ini kembali ke laptop, kalau tadi Pak Mayer bilang. Ini Pak Mayer bakal terus maju. Apanya itu? Untuk mencalonkan umum ini di RW. Majulah. Majulah. Katanya dua orang. Iya, sekarang dua orang. Ya, maju lah. Pak Mayer, dua orang ya. Udah mau menisaran belum punya saya tuh? Udahlah, ini. Tutup, dilihat dulu. Nah, Pak Palen itu udah jadi warga sini juga, udah? Udah ya, KTP sini udah? Udah mantap lah. Kan sebenarnya Pak, ya kalau kita udah pindah KTP sini, berarti kan otomatis kan berkas kita yang ditempatkan kita yang lama kan berarti udah dihapus. Udah dihapus. Sekarang kan online. Iya, walaupun gak ada surat, apa namanya? Itu dulu, kalau sekarang kan udah online semua. Jadi kalau cabut-cabut berkas dari tempat lain lagi, mau dia gitu bingung. Saya pernah itu. Pak, kalau udah online itu Pak, gak ada lagi bukti-bikitu. Ya, sudahlah. Saya kan pindah dari Timika ke Jakarta. Kita perjuangkan RT punya motor. Yang penting udah diperjuangkan. Dikasih apa enggak itu urusan lah. Iya kan? Bener-bener, kepala desanya apa-nya rejekinya di sini? Udahlah RT saya kasih motor. Semua itu lebih mantap lagi. Amin itu, Pak. Hah? Amin. Amin. Iya kan? Kasih yang PRT. Kemarakan enggak punya motor ya, kalau motornya. Siang, sekarang bini lagi di kampung lah gitu. Kalau RG ini gak terlalu besar tanggung jawab anunya, kelihatannya. Walaupun tanggung jawabnya lebih besar ya. Karena yang bergerak ini RT. Nah, kalau Pak Mayer yang jadi, kalau Pak Mayer yang jadi, Pak Mayer kan bisa. Lepas apa ya, secara sedikit banyak, taulah tentang sistem pemerintah. Jadi kalau ada apa-apa di desa yang agak melenceng dari, dari, yang namanya, program dari atas, Pak Mayer kan bisa lebih tahu. Ini hanyalah. Jadi begini. Jadi tembusan-tembusan yang kita. Kita ini pemimpin. Ada dalam agama kita kan. Jangankan kita mau bonggok apa kepada pemimpin kita. Kepada tetangga kita saja kan, tidak boleh kita buka aibnya. Yang pertama dulu, pegang dulu satu itu. Ada kekurangan pemimpin, beri solusi. Pemimpin solusinya begini adalah begini. Tapi ini tidak boleh kita buka aib. Karena setiap orang pasti punya aib. Kecuali umum, nasional. Itu tidak masalah. Tapi kalau sudah rantai komando, jangan sampai berusaha mencari kesalahan pemimpin di atas kita. Tidak boleh. Itu juga dalam agama semuanya dilarang. Saya di Ustaz, tiga tahun dakwah. 114 kitab saya baca. Bukuli Muslim, bukunya itu kebalnya. Saya itu pelajari. Mulai dari kitab, mulai kitabnya niat, kitabnya sholat, sampai berapa kitab itu yang pelajari. Sampai kumpulkan Ustaz-Ustaz di Madiun. Sampai saya cerah di mencegah dagung. Jadi saya tak sedikit masalah agama. Di situ semakin takut saya hidup lama di dunia ini. Jadi pemimpin. Apalagi sudah masuk ke anunya, saya ablik kadir oleh Jailani. Tambah ngerisakan-nakan dunia ini hampa. Kalau pemimpin ini membaca itu, saya yakin lulus semua negeri ini. Tapi kan tidak semua. Makanya disebutlah umarah. Umarah menguruskan duniawi rakyat. Karena kemampuannya. Maka dibutuhkan yang namanya ulama atau tokoh agama di sampingnya. Kan gitu, Ustaz. Saya deketinnya kalau pas mau pencalonan doang, Pak. Makanya nanti, Ustaz. Saran saya, kalau saya memang jadi ketua RU terpilih, itu ada organisasi baru. Yang namanya kolompok agama. Ada berapa agama di RU kita ini? Ada di situ komunitas lintas agama. Karena apa? Biar kemimpinan kita itu tidak lepas daripada ajaran agama. Ya kan? Program kita lanjutkan. Tapi kita juga di mata agama, ajaran agama, kita tidak melenceng. Karena dunia ini diatur sebenarnya oleh agama. Baru mantap. Agama yang ngatur dunia ini, makanya mantap. Kalau tidak ada agama, bayi, besar, hantam yang kecil. Besar, makan yang kecil. Ya, mungkin tempat lokalisasi setiap jengkal tanah ada, tempat perjudian ada di mana-mana. Itu semua karena dilarang oleh agama. Karena kita beragama. Coba lihat di negara-negara bebas. di negara bebas, tempat perjudian di mana-mana dibolehkan. Tempat perjudian diperbolehkan. Mau seperti itu? Karena di sana tidak dijalankan agama. Tapi mereka merasa benar. Ini kebebasan. Dia bilang. Kalau kebebasan, kita harus pertahankan itu, itu semua sudah ada dalam ideologi kita namanya Pancasila. Sudah ada semua di situ. Mengatur kita. Makanya agak Pancasila ini tidak bertentangan dengan agama. Karena apa? Yang membuat ideologi dasar negara kita, Pancasila, adalah orang yang percaya akan adanya Tuhan. Orang yang percaya agama. Coba ya membuat Pancasila ini orang yang tidak percaya agama. Sila pertamanya bukan ke Tuhan. Bukan ke Tuhan. Tapi karena kita meyakini Pancasila dasar negara kita ini adalah dari hasil pemikiran yang percaya dengan adanya Tuhan. Percaya berarti mereka, mereka semua adalah orang yang percaya agama. Maka kita juga di kepemimpinan serata bawa mengikuti itu. Tidak usah ideologi lain. Sudahlah ada ideologi Pancasila di situ. Cuman sayangnya sekarang ada sekelompok kecil orang menganggap bahwa Pancasila itu seperti kita. Akhirnya memparah. Pempes! Saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak percaya agama. Saya jadikan Pancasila sebagai agama saya. Sudah mati saya ini. Tapi agama itu ada nabinya. Enggak juga katanya. Enggak ada nabinya-nabinya itu. Ini Pancasila sudah. Sudah mantap ini. Ini Tuhan saya. Eh mati. Ini sudah berat. Ngingat yang begitu. Sudah berat. Ada juga yang begitu. Ini tinggal belum ini saja ya Bu. Keterangan RT. Ya keterangan RT sama visi misi. Keterangan RT saya ingat kemana Pak Ustaz? Ke RT. Oke RT. Habis itu ke visi misi saya letak di sini. Sebenarnya Pak visi misi tidak tercabung. Enggak kan. Enggak. Jadi visi misi nanti rencana kita tadi sebelum penghitungan. Ngomong-ngomongan goa. Sebelum penghitungan. Pokoknya saya bilang tadi sama Pak Mayorkan. Sangat bagus sekali kalau tadi masalah visi misi dijabarkan. Nanti pasti terjadi biar semua kita menambah ilmu baru begitu. Bukan begitu Pak Mayorkan? Betul. Iya. Saya dulu ditawarkan juga maju anggota DPR RI. Oleh salah seorang partai. Bukul. MPs ini kan sudah terkenal dari Saban Sengkamari 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 Sengkamari. Terus maju dong anggota DPR RI. Tunggu dulu. Masih ingat sih yang dari NU mah. Banser. Anggota PETA yang dari Banser. Yang di Purwakarta. Oh. Yang lima besar PETA. PETA ini kan komunitas. Ada semua dalam. Mau EPI, Banser, Angsor, Masuk. Semualah semua ini. Tiba-tiba ini anggota Banser di Purwakarta. Saya mau maju anu. Di anggota Dewan. Saya kan dekat dengan Green. Waktu itu salah satu partai lah. Terus. Masa saya banyak. Posukan saya banyak. PETA banyak di sini. Kalau saya datang ke sana. Bisa nggak berdiri seribu di lapangan? Bisa. Dia bilang. Perseratan seribu belolos kau itu. Eh. Baru mau daftar ke anu. Ke partai. Suri bayar sebelum mundur. Kalau kau bayar kau korupsi nanti. Ada yang tidak mau dibayar satu orang. Apa itu? PSI. Tanya dulu. Dia mau nyoblos kamu. Dia senang sama PSI. Itu dulu. Dia bilang. Akhirnya gagal. Kasih masuk anggota Dewan. Karena masalah pendaftaran NUIS 30 juta. Itu yang memang. Dari dulu kalau saya ngobrol. Korupsi di Indonesia ini. Sangat-sangat. Sulit dihilangkan. Kalau sistem. Dari mulai pemilihan DPRD. Segala macam. Sudah. Masih ada uang pendaftaran. Tapi rata-rata memang gitu ya. Harus ada. Duit duit. Harus. Karena untuk uang administrasi. Tapi di Indonesia ini ada yang tanpa. Ada partai malah yang ngasih duit. PDI. Pernah tuh anggota PTA di Tangerang. Si siapa? Perlu hokok dulu. Pokoknya kalau mau dipati nanti saya biayai. Saya bilang itu. Itu kalau yang memang basicnya. Karena tersebut dari awal memang sudah jadi kader. Biasanya. Makanya saya bilang partai udahlah kader. Orang baru. Misalkan seorang artis. Mau jadi anggota dewan. Dia kan belum masuk kader di partai mana nih. Walaupun kader Ustadz. Kalau nggak punya duit susah. Iya itu kan. Itu dari kebijakan si partai. Kalau memang diingat. Orang yang berkompeten. Kader ini berkompeten. Mungkin ada kemungkinan. Ditekim. Walaupun. Tetap oleh duit Ustadz. Karena demokrasi kita ini. Ini betul duit. Fotonya paling bawah. Makanya banyak kader-kader partai. Kasih yang tidak terpilih. Malah orang lain baru masuk. Tak kena bawa duit. Dia yang terpilih. Udahlah. Nanti kita. Bahas itu urusan dia lah itu. Kita. Urus. RU kita di start. Bagaimana ke depan. Tidak ada boleh satu warga pun. Kelaparan. Nangis di tengah malam. Kena lapar. Itu target kita. Iya kan. Siap. Jangan sampai ada ibu-ibu. Memulahirkan malam-malam. Tengah malam. Susah dia. Target kita itu. Iya kan. Iya. Itu tadi dengan mengakomodir. Dengan. Apa namanya. Sistem yang kita punya. Bagaimana jalan-jalan di sebelah ini. Bagaimana jalan-jalan di sebelah ini. Ini udah jalan. Sudah jalan penyamu. Tiap hari uangmu bertambah. Ini komunitas. Tapi ini bukan punya RW. Cuma saya beritahu. Yang maunya bertambah tiap hari. Sudah mau belanja di situ. Uangnya Pak Yud itu sudah bertambah. Sudah. Tapi masih belum beli tanda panjang. Belum. Kan masih dikir. Jangan sampai ibaratnya. Baru bertuna sudah diambil. Biarkan dulu dia sampai rantai. Sampai berbuah. Ya Yud. Sudah. 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 Sudah mudah-mudahan lah. Kita juga. Intisi dari panitia sih. Siapapun yang jadi RW. Kita maunya RW-nya bisa. Menjadi. Apa ya. Panutan. Penengah. APD yang tanah warga. Menjadi pemimpin kita yang bisa. Benar-benar layak kita ikutin jidak. Itu bagus melawan rakyatnya berpikiran begitu. Tapi kalau rakyatnya berpikir. Pilihlah pemimpin yang tiap hari. Kalau datang dikasih duit. Ya berap. Ya Yud. Kalau cari orang lainnya ketika kita ada sistem per RT 25 milik. Terus kita dapat. Linian aspirasi dari warga dan perkenan RT untuk semua ini. Saya bilang kalau saya sebagai anggota panitia. Saya emang terserah warga. Saya ini kan disini sebagai alat doang. Alat untuk pemilihan ini tapi terlaksana. Iya sekarang kalau kita main O-Boy tetap panitia. Keputusan panitia gak begitu. Ya kan abis acara ini keluar udah pada ribut DR. Kalau saya emang udah gampang. Oh dia yang dipilih. Itu tamu-tamu datang itu kalian amplopi gak? Amplopi. Emang kanya itu. Kalian amplopi? Berapa? Nah saran saya nih saran saya. Ini saran aja terserah panitia lah. Saya gak mau intervensi. Makanya saya tanya kalian tadi. Itu danamu dari mana? Kan negara gak ngasih. Terus ada tamu datang. Kalian amplopi. Duitnya dari mana? Makanya saya pernah sarankan. Undang saja orang itu. Kalau datang Alhamdulillah doakan dia lancar. Jadi panjang umurnya sukses. Beritahu ini tidak ada duitnya. Tidak ada amplopnya. Sekedar undangan. Oh ada duit. Pasal itu terlalu pelit ya. Kalau saya punya duit. Bukan orang yang saya kasih duit. Panitia tak kasih duit semua. Dia yang capek. Kalau saya punya duit. Ini kembali lagi ke masalah ini pak. Masalah tradisi. Kembali ke masalah itu kan. Kalau tradisinya bagus. Gak masalah. Sekarang tanya warga dulu. Itu pakai uang warga bukan? Duitlah. Dosa kita sama rakyat. Makanya saya juga. Memangkan saya kan baru dalam sistem. Ya kamu nanti apa? Dari desa. Pokoknya ada lima orang. Pala desa. Bimaspol. Keamanan dua kampung. Nah kan. Terus sama RW yang lama. Yang semuanya empat orang ini. Kecuali desa dikasih amplop. Rencananya 100 ribu. Nah yang kepala desa 200 itu rencananya. Tapi gak tau nanti. Ada perubahan atau gimana. Kalau saya jadi kepala desa. Entah sarankan ke kepala desa. Biar kepala desa malinya semakin mantap. Kepala desanya datang. Eh kalian butuh berapa? Itu anggaran begini. Seperti itu pak. Udah kamu buat acara lah. Sekarang kalian anak-anak saya. Weh. Saya betul-betul. Dari dalam lubuh hati saya. Doakan. Aku doakan kepala desa. Mudah-mudahan. Tambah lancar. Jikinya panjang umurnya. Mudah-mudahan. Kepala desa. Tujuh turunan. Nonton ini. Hah? Mudah-mudahan nonton. Besok bapak aset lah. Karena rakyatku ini sudah susah lah. Kena pandemi covid lagi lah ya kan. Susah makan. Eh tak datang buah acaramu. Wah. Ii doakan kepala desa itu panjang umurnya. Lancar jikinya. Baitu-baitu. Itu ya Ustadz? Iya. Memang kan yang banyak. Yang sedekan yang banyak kan. Oh iya. Oke lah. Tadiah. Mudah-mudahan lah. Asih bisa semualah. Berjalan lancar ya. Nanti sekalian formulir ke Pak RT aja bu kalian. Ayo Pak Pak RT ya bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.